Terima kasih masih bersama YPP Movie Masih melanjutkan part sebelumnya Setelah Bulma meminta pertolongan Gohan akhirnya bisa dihidupkan kembali Disini Gohan nampak semakin bingung Bagaimana dia bisa dibangkitkan kembali Padahal bumi sudah gak memiliki bola naga Sejak Pekolo mati Namun Gohan akhirnya mengingat Kalau dia pasti telah dibangkitkan Melalui bola naga planet Namek Gohan sangat begitu menyesal baru menyadarinya Tiba-tiba Gohan merasakan sesuatu Yang sontak membuatnya penasaran siapa itu Dia merasakan ada sebuah kekuatan besar Yang dekat dengan bumi Dan dari aurakinya terdapat Ki Goku, Pekolo, Bejita Dan bahkan Prija sendiri Gohan yang belum tahu soal sel Terus berpikir keras demi mengetahui Siapa orang yang ada di angkasa Karena yang Gohan tahu Pekolo sekarang telah menjadi penjaga neraka Sehingga mencegahnya untuk bisa hidup kembali Dan sama halnya seperti Goku Karena dia mati akibat penyakit Goku gak bisa dihidupkan kembali Di luar angkasa sendiri Cell lagi menghancurkan banyak planet Yang menurutnya tidak penting Semua itu saya lakukan Karena gak lagi menemukan prajurit kuat Yang bisa diajak bertarung Katanya tata surya ini penuh dengan peradaban Yang menyedihkan masing-masing Lebih buruk dari yang lain Makanya dia lebih memilih menghancurkannya Daripada menumpuk tidak jelas Namun tiba-tiba Cell juga merasakan ada sebuah ki yang berasal dari bumi Dia mengenal ki tersebut yang merupakan dari Gohan Cell merasa cukup aneh kenapa Gohan bisa hidup kembali Meski begitu dia merasa cukup senang Akhirnya dia bisa bersenang-senang juga Kemudian dengan rasa tidak sabaran Cell segera meluncur pergi ke tempat Gohan berada Di planet bumi Gohan masih nampak kebingungan Dia gak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi selama dia mati Gak lama kemudian Bulma dan Dende akhirnya sampai di tempat Gohan berada Gohan melihatnya dengan terkejut Bulma segera memanggil Gohan dan menuju ke tempatnya Melihat itu adalah Bulma Gohan gak bisa menahan bahagianya Ternyata masih ada yang hidup di bumi ini Dende juga menyapa Gohan setelah sekian lama mereka gak pernah ketemu Bulma senang melihat Gohan dan segera menjelaskan Mereka telah kembali dari planet Nameks Dari situ Gohan akhirnya paham ternyata alasan dia hidup kembali Semua ini karena Bulma dan Dende yang meminta pada Porunga Tapi Gohan gak pernah sangka kalau Bulma akan kembali bersama Dende Dan gak ingin kebingungan ini terus terjadi Gohan minta Bulma untuk segera menceritakan semuanya Dunia telah berada dalam ambang kehancuran Gohan penasaran apakah para android yang sudah memusnahkan seluruh kehidupan planet bumi Disini Bulma menjadi bingung dia harus mulai cerita dari mana Karena telah banyak musibah terjadi pada bumi Lalu Gohan mengungkapkan Dia merasakan ada auraki yang sangat luar biasa besar Ki ini mirip dengan teman mereka yang sudah mati Serta Frieza dan ayahnya Jadi Gohan menanyakan apakah Bulma mengetahui siapa orang yang memiliki sumber kekuatan itu Mendengar itu Bulma dan Dende nampak sangat terkejut Dende juga merasakan kalau orang itu memiliki auraki milik Piccolo dan juga Frieza Dengan tergesa-gesa Bulma menyangka kalau itu pasti adalah sel Bulma menjelaskan sel adalah makhluk yang diciptakan oleh komputer dokter Gero Menggunakan sel teman-teman dan musuh yang pernah datang ke bumi Itu sebabnya Gohan merasakan ada auraki G-Pactor pada tubuh sel Dia menceritakan sel muncul di bumi 10 tahun yang lalu Tujuannya adalah untuk menyerap Android 17 dan 18 Demi mendapatkan bentuk tubuh yang sempurna Jadi 10 tahun yang lalu Bulma terpaksa meninggalkan sel Karena sel memburu semua manusia untuk menghabiskan kehidupan di bumi Gohan jadi begitu kesal kenapa keburukan ini gak pernah berakhir Monster lain milik dokter Gero telah memusnahkan sebagian besar manusia yang ada di bumi Bulma penasaran apakah sel telah berhasil menghisap para Android itu Gohan bilang yang dia rasakan sel memiliki kekuatan yang mengesankan Jadi dia pikir sel mungkin telah melakukannya Kemudian Gohan menanyakan dimana Trunks sekarang Mendengar itu kembali membuat Bulma menangis dan menceritakan kalau Trunks telah mati di masa lalu Dulu dia telah menyelesaikan mesin waktu dan Trunks telah berhasil melakukan perjalanan ke masa lalu Demi memberikan obat pada Goku dan memberikan info bahaya Android pada G-Pactor di masa lalu Tapi pada perjalanan keduanya ke masa lalu Trunks gak pernah kembali lagi hingga sekarang Bulma telah meminta porunga untuk membawanya kembali Tapi naga itu gak bisa melakukannya karena Trunks telah mati Mendengar semua itu Gohan langsung menundukkan kepalanya Dia merasa menyesal karena gak ada saat mereka membutuhkannya Jadi yang bisa Gohan lakukan hanyalah meminta maaf pada Bulma Namun Bulma masih berharap dia bisa menyelamatkan Trunks Dan akan mencari jalan yang bisa membawanya kembali Kemudian Gohan minta Bulma dan Dende untuk segera berlindung Dia merasakan sel akan menuju ke tempat mereka Gohan menyadari sel meluncur dengan sangat cepat Dan sebentar lagi pasti akan sampai di tempat ini Denger itu Bulma langsung menjadi panik kenapa sel malah akan datang ke sini Makanya Bulma berharap banyak pada Gohan karena gak seperti Vegeta Gohan menyimpan tubuhnya di dunia alam bakar Jadi Bulma berharap kalau Gohan yang sekarang telah jadi semakin kuat Namun Gohan hanya diam saja seperti memikirkan sesuatu Gohan lalu bilang kalau sekarang dia gak punya ide Sudah lama sekali sejak Gohan berlatih dengan Goku dan Piccolo Denger itu Bulma langsung melongo Dia gak mau mati sekarang padahal dia telah meminta pada Porungah Untuk mengembalikan usianya pada 30 tahun kembali Kemudian Dende segera membawa Bulma pergi Dengan Bulma yang masih ngayel minta Gohan untuk tidak mati lagi Karena Bulma telah berusaha sangat keras dan berjuang sendirian Cuma untuk bisa menghidupkan salah satu dari Jipekter Untuk membuat bumi kembali damai Bulma dan Dende kemudian sembunyi di sebuah batu sambil ingin melihat pertempuran yang bakal Gohan lakukan Dan nampak Cell bergerak sangat cepat dari luar angkasa hingga dia sudah berada di atas Gohan Kemudian Cell berhenti tepat di atas Gohan dengan Gohan yang sangat kesal melihatnya datang Cell akhirnya tahu kalau Ki yang dia rasakan ternyata benar-benar adalah milik Gohan Cell tentu cukup terkejut karena dari data miliknya Gohan telah mati saat melawan Android Tapi kenapa Gohan bisa hidup hingga sekarang Jadi Cell yang gak tahu soal bola naga menyimpulkan Gohan telah semunyi di suatu tempat selama bertahun-tahun Sedangkan Gohan sendiri gak peduli dengan omongannya Yang dia fokuskan cuma melihat bentuk Cell yang seperti kecoa terbang Dende yang juga penasaran bertanya apakah makhluk di depan mereka itu adalah Cell Bulma menjawab kalau itu memang adalah Cell Tapi dia merasa penampilan Cell telah berubah hingga tidak seseram sebelum berubah Jadi Bulma berpikir kalau Cell memang sudah mendapatkan bentuk sempurnanya Cell sendiri nampak terkejut dengan Gohan karena Gohan tidak banyak bicara seperti yang dia duga Di situ Cell segera menyombongkan kalau Gohan mungkin ketakutan melihatnya dalam bentuk sempurna ini Kemudian Cell segera turun mendekati Gohan yang bertujuan untuk mengintimidasi Gohan Gohan bertanya apakah Cell telah berhasil menyerap Android 17 dan 18 Yang langsung Cell jawab kalau dia memang telah melakukannya Bagi Cell kedua Android itu hanyalah alat yang dibuat untuk membantunya mencapai kesempurnaan sejati Gohan menegaskan dia cukup senang Cell menyerap Android 17 dan 18 Karena Gohan tidak perlu mencari di mana mereka berada Cukup mengalahkan Cell saja maka semuanya akan mati Setelah dia membunuh Cell maka dunia akan terbebas dari semua ancaman dokter Gero Dan semua kehidupan akan kembali damai seperti sedia kalah Mendengar itu Cell cukup bingung Hingga kemudian dia malah menertawakan perkataan Gohan yang katanya tidak masuk akal Cell cukup terkesan dengan kata-kata Gohan Dia tidak sangka Gohan memiliki selera humor yang tinggi Tapi Cell menegaskan kalau semua yang Gohan katakan adalah kebodohan yang tidak tahu seberapa besar kekuatannya Cell mengingat Gohan bahkan tidak bisa mengalahkan Android 17 dan 18 Dan sekarang Gohan malah berpikir bisa mengalahkan Cell yang jauh lebih kuat dibanding para Android Bagi Cell itu hanyalah lelucon yang konyol Tapi Cell juga mengatakan kehadiran Gohan di sini merupakan sebuah berkah untuknya Karena Cell akhirnya mendapatkan lawan tanding yang cukup kuat untuk bisa menghiburnya sekarang Jadi Cell minta Gohan untuk tidak mengecewakannya Kemudian Cell mengarahkan tangannya yang ternyata dia menggunakan serangan tenaga dalam Gohan yang lengah sontek terhempas menerima serangan angin hingga tubuhnya menghantam batu besar Bahkan menembus sampai ke berbagai gedung dan menghancurkan sebagian kota Wah baru mulai sudah babak belur ya Namun Gohan segera bangkit dia terbang ke udara untuk memantau dari atas Melihat Gohan di atasnya Cell cukup terkesan Gohan bisa bertahan Meski begitu Gohan nampak begitu kesal dia telah dipermainkan oleh Cell Jadi Gohan segera ngedun super keras lalu berubah menjadi Super Saiyan 1 Dia membentangkan kedua tangannya yang sepertinya Gohan akan melakukan sebuah teknik Namun sepertinya dia gak jadi melakukannya Melihat bentuk Super Saiyan Gohan Cell mengatakan keterkagumannya Dia bisa melihat Super Saiyan untuk pertama kalinya Cell juga merasakan kekuatan Gohan telah meningkat dan membaik seiring berjalannya waktu Jadi Cell minta Gohan untuk terus menunjukkan jangkauan kekuatannya Mendengar itu Gohan cuma diam saja yang kemudian Gohan segera turun ke hadapan Cell Gohan dan Cell segera melakukan ancang-ancang sepertinya inilah pertempuran yang sesungguhnya Cell kembali menyerang Gohan lebih dulu Dia melancarkan tebasan keras yang dengan mudah Gohan hindari Sebaliknya saat Gohan mengayunkan tendangannya Cell melompat untuk menghindarinya Dalam posisi yang pas Cell melancarkan serangan sikut Namun dengan sigap Gohan menahannya membuat serangan Cell gak berepek Lalu mereka melanjutkan untuk jual beli serangan sengit bertubi-tubi Keduanya melakukan benturan kekuatan cepat yang disaksikan oleh Dende dan Bulma Dalam pertempuran yang sangat sengit itu Cell sedikit melakukan ejekan untuk terus membuat Gohan emosi Marah dengan itu Gohan segera melancarkan tonjokan kerasnya Namun dengan mudah Cell menahannya yang membuat Gohan terkejut Sebaliknya Cell membenturkan kepalanya pada Gohan hingga Gohan sontak kesakitan Gak sampai situ Cell lanjut mengajar pipi Gohan menggunakan pukulannya Yang disitu Gohan nampak semakin kesakitan dengan apa yang Cell lakukan Gak terima diperlakukan seperti itu Gohan mencoba untuk memukul balik Namun dengan mudahnya ditahan oleh Cell Bahkan dalam pukulan kedua yang Gohan lancarkan Gak mampu mengenai Cell sedikit pun Sehingga membuat kita bertanya-tanya apakah kekuatan Gohan cuma segini saja Disitu keduanya lanjut melakukan adu sumo layaknya pemain profesional Tapi bahkan meski telah meningkatkan kekuatannya Gohan gak mampu menjatuhkan Cell Melihat Gohan yang nampak putus asa Cell menunjukkan senyuman meremehkannya Dia tentu merasa kalau Gohan bukanlah tandingannya Disitulah Cell kembali menghajar Gohan menggunakan serangan sikut Serta memberi ejekan jika Gohan masih terlalu lemah untuk menjadi lawannya Gohan yang masih kesakitan mencoba untuk bangkit lagi Dia menemukan subuh celah dan gak disangka berhasil menghajar Cell dengan sangat keras Cell sampai terpental melayang jauh Tapi disitu Gohan gak akan memberikannya ruang gerak sedikit pun Gohan telah mempersiapkan kepalan tangannya Dia akan membalas apa yang sudah Cell lakukan tadi Tapi ternyata Cell dapat menghindari pukulan Gohan Dan sepertinya tadi dia cuma memberi Gohan sedikit serangan saja Cell menghilang dari hadapan Gohan yang sentak membuat Gohan penasaran Dimana Cell akan muncul Ternyata Cell muncul di atas Gohan yang seketika Gohan menoleh dengan cepat Alhasil Gohan dapat menghindari tebasan kencang yang Cell lancarkan Gohan balik melancarkan tendangannya tapi Cell juga bisa menghindar Di saat Cell muncul di belakang Gohan coba menyikutnya Tapi lagi Cell menghilang dari pandangan Gohan Sebaliknya waktu Gohan lengah Cell berhasil menghajar Gohan sangat begitu keras Bahkan tubuhnya yang gak berdaya langsung menghantam tanah dengan sangat ganas Cell yang tahu Gohan belum mati memintanya untuk bangkit lagi Karena bagi Cell ini barulah permulaan untuk dirinya bersenang-senang Untuk Dende dan Bulma mereka sangat terkejut melihat Gohan dibuat gak berdaya Padahal Gohan adalah harapan terakhir mereka untuk menyelamatkan bumi Tiba-tiba Gohan bangkit lagi dan berjalan menuju Cell Bahkan kini Gohan menunjukkan wajah yang sangat serius Dan sepertinya dia gak akan kalah begitu saja Melihat itu Cell segera turun Dia memuji Gohan karena berhasil bertahan dalam adu pemanasan mereka Karena Cell menjelaskan sejak dia mendapatkan tubuh sempurna ini Gak ada yang bisa bertahan lama kecuali Gohan Bagi Cell Gohan telah melebihi harapannya Gohan sendiri merasa dia telah sangat ceroboh hingga kehilangan refleks untuk bertarung Dan Gohan yakin Cell baru menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya Situasi akan semakin buruk jika Gohan tidak mendapatkan piling bertarungnya kembali Juga Gohan belum terbiasa lagi bertarung di bumi Dibandingkan saat bertarung di alam baka yang tidak mengurah staminanya Sementara Cell akan menunjukkan kekuatan penuhnya Karena Gohan adalah lawan yang cocok untuk menguji kekuatannya ini Jadi dia berharap Gohan siap dan gak ketakutan melihat kekuatannya Mendengar itu Gohan cuma diam saja Kemudian Cell segera ngeden sangat keras lalu meledakan aurakinya di tempat itu Melihat besarnya kekuatan Cell Gohan sampai gak sangka dengan apa yang sekarang dia lihat Untuk Bulma sendiri dia harus dipegangi oleh Dende Karena jika tidak Bulma bisa terhempas menerima dampak kekuatan Cell Nah menariknya kekuatan Cell di jaman ini tidak sekuat Cell di masa lalu Yang mana Cell ini kekuatan penuhnya tidak menyamai kekuatan Super Saiyan 2 Melainkan masih di bawahnya Meski begitu baik Dende dan Bulma Mereka belum pernah melihat kekuatan sebesar itu saat Jipekter melawan musuh-musuh Jadi Bulma bertanya pada Dende Apakah Gohan tidak memiliki kekuatan lain selain Super Saiyan 1 Dengan ketakutan Dende memberitahu jika Cell jauh lebih kuat dibanding kekuatan Gohan Hal itu sontek membuat Bulma panik bukan main Mereka akan mati kali ini Cell memberitahu Gohan harusnya merasa terhormat karena bisa menyaksikan kekuatan penuh yang Cell miliki Namun Gohan seperti menyadari sesuatu yang belum kita tahu Gohan sedang berpikir apa Lalu apa sebenarnya yang sedang Gohan pikirkan Apakah semua Jipekter masa depan pada akhirnya akan mati semua Makin penasarin Tonton kelanjutannya di channel YPB Mupi Channelnya anime masa kini Sampai jumpa di channel YPB Mupi